Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Redmi Turbo 3 adalah nama yang digunakan Redmi Turbo Series sendiri diposisikan untuk mengisi segmen antara Redmi Note Series dan Redmi K Series Artinya Redmi Turbo Series akan memiliki spesifikasi yang secara umum lebih tinggi dari Redmi Note Series Namun masih di bawah Redmi K Series yang merupakan smartphone flagship killer dari Redmi Nah bicara mengenai Redmi Turbo 3 sendiri sebagai produk pengganti dari Redmi Note 13 Turbo Yang kemungkinan akan hadir secara global dengan nama Poco F6 ini Akan datang dengan sejumlah hal yang menarik Salah satu yang telah dipastikan adalah penggunaan dapur pacu Yap, Redmi Turbo 3 akan menjadi smartphone selanjutnya dari Xiaomi Yang menggunakan prosesor baru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8S Gen 3 Prosesor yang sebelumnya juga digunakan pada Xiaomi CV3 Pro SoC ini memiliki spesifikasi yang sedikit lebih rendah dari Snapdragon 8 Gen 3 Menggunakan konfigurasi 1 Prime Core basis Cortex-X4 dengan speed 3 GHz Kemudian 4 performance core basis Cortex-A720 dengan speed 2,8 GHz Dan efisiensi core basis Cortex-A520 dengan clock speed 2 GHz Selain itu, Snapdragon 8S Gen 3 memakai GPU Adreno 735 Skor atutunya pun bahkan tembus hingga 1,7 juta poin Selain itu, informasi terbaru mengungkapkan konfigurasi kamera yang akan digunakan oleh Redmi Turbo 3 ini Redmi Turbo 3 atau Poco F6 tetap mengusung konfigurasi 3 kamera belakang Dengan kamera utama beresolusi 50MP menggunakan sensor Sony IMX882 Sensor yang juga digunakan oleh Realme 12 Pro 5G Kamera ini kemungkinan tetap dibekali dengan stabilisasi berbasis OIS Selanjutnya tetap ada kamera ultrawide beresolusi 8MP Sensor Sony IMX355 Dan tetap ada kamera makro beresolusi 2MP Peralih ke tampilan, Redmi Turbo 3 masih tetap menyajikan tampilan door display dengan lubang kecil di bagian tengah atas Menggunakan panel layar sejenis OLED dengan luas mencapai 6,78 inci Beresolusi 1,5K Dan memiliki refresh rate layar mencapai 144Hz Sensor fingerprintnya pun sudah ditempatkan di dalam layar Sayang untuk desain belakang masih belum terungkap Di bagian daya, Redmi Turbo 3 akan dibekali dengan kapasitas baterai besar mencapai 6000 mAh Lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 90W Untuk fitur-fitur lain, Redmi Turbo 3 tetap dibekali dengan dual speaker stereo, jack audio, ada IR blaster dan NFC, serta sertifikat IP54 Redmi Turbo 3 juga telah menjalankan antar muka HyperOS yang berbasis Android 14 Mengenai jadwal perilisan, petinggi Xiaomi menyebut bahwa Xiaomi Turbo 3 akan dirismikan pada bulan April 2024 Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira spesifikasi yang seperti apakah yang kamu inginkan dari Redmi Turbo 3 atau Poco F6 ini nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar Like dan share jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini tentang berdaya seputar teknologi Follow juga ke Instagram kami di atbred.no.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton